Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di bagian part number 4 itu dalam channel Umwito jadi kali ini kita masuk bagian pembahasan pompa di pompa khususnya pompa untuk hidrolik aplikasi hidrolik kita lihat di sini beberapa contoh pompa dasarnya pompa itu adalah seperti ini jadi memindahkan cairan dari sisi bawah ke sisi atas ini ini zaman dahulu pompa-pompa di kita itu menggunakan ini masih ingat dulu tuh merek-merek pompa seperti ini eh sangat simpel sekarang setelah berkembangnya zaman untuk pompa menjadi lebih variasi bentuk kemudian jenisnya ini kalau kita lihat di sini ada jenis pompa ini posisinya ada sudutnya ya ini termasuk fix volume gitu atau fix fix at aliran yang keluar itu fix tetap sesuai dengan sudutnya ada jenis pompa yang lain lagi nih macam-macam ini jenis pompanya itu eh macam-macam ini dipakai sesuai untuk kebutuhan itu kalau pompa itu memerlukan eh maaf sistem hidrolik itu memerlukan eh volume tertentu kita bisa pilih banyak sekali macam-macam dan aplikasinya nah ini berdasarkan simbol ISO International personal standar organization ini ini bentuknya seperti ini sebuah lingkaran kemudian di sini ada section lain nah ada this discharge port setiap bentuknya ini ada segitiga ini segitiga ini harus menghadap keluar nanti kalau segitiga ini menghadapnya kedalam jadi bukan simbol pompa lagi itu melainkan kalau menghadap kedalam berarti simbol motor ini juga ada garis dua ini merupakan eh apa namanya kopling nantinya desa pompa yang nantinya akan dihubungkan komplik nah ini simbol ini sudah baku menurut ISO standar gitu selanjutnya kita bahas pompa gear atau pompa roda gigi ini kalau kita lihat di sini eh proses kirinya yang berjalan memutar ini pompa gear internal aliran akan terbawa oleh sela-sela ini di sela-sela gear sama dengan seperti ini ini hanya sebagai contoh fungsi dari fungsi dari gear di aliran atau cairan itu dibawa oleh gear itu ya kalau kita lihat gambar sebelah kanan ini yang biru ini adalah saluran isap yang merah saluran tekan jadi si fluida itu mengalir tukan lewat sini gitu malah ini kan lewat samping di sela-sela antara roda gigi ini nah yang dibatasi oleh rumah pompa terbawa dan ke atas yang di kiri juga seperti ini motor kesini alirannya dibawa ke atas ini nggak bisa bawah karena ini nanti akan mengalami penyempitan tertutup kalau dari samping kita lihat di sini ini safnya tadi digambarkan oleh sebuah kopling ini adalah main gearnya atau gear utamanya yang dibawah ini gear pembantunya ini diputar seperti di atasnya akan luar nah pompa gear ini itu kelemahannya untuk tekanan rendah jadi maksimal itu rata-rata di atas di bawah 200 bar atau 200 kg per cm persegi ya ini lemah untuk untuk tekanan-tekanan kecil itu cukup itu pompa gear kita lihat bentuk pompa gear ini masih banyak lagi bentuknya cuman saya ambil contohnya beberapa seperti ini bentuknya pompa gear ini salurannya ada seluruh keluar untuk yang poppa-poppa kecil salurannya akan terlihat dengan diameter kalau diameternya lebih besar berarti saluran isap diameternya keluar kecil berarti saluran tekan ini bentuk lain yang menggunakan eh flank pengikat flank sama yang disini juga bentuk lain yang menggunakan pengikat flank jadi simbolnya sama ini udah standar ISO itu dimanapun simbol itu di dunia ini selama dia mengikuti ISO standar itu sama terkecuali kalau standar Jepang jis standar atau mungkin standar China standar dan lain-lain tapi hampir keseluruhan di dunia itu simbolnya itu adalah menggunakan ISO simbol kita lihat ilustrasi gerakan pompa nya itu sendiri dari ilustrasinya aliran mengalir dari yang merah ini masuk terbawa ke kiri samping sisi-sisi rumah pompa dan keluar ya alirannya ke bawah antara gigi-gigi itu nah gambar di rumah kanan ini terlihat di aliran suidanya lewat samping sini terbawa oleh gigi dan keluar nama yang sebelah gini cuma sama terbawa keluar jadi itulah kira-kira apa namanya bentuk aliran dari pompa gear kemudian ini ada juga model lain pompa gear tapi ini bentuk crescent ya jadi gigi yang berputar itu adanya di dalam di luarnya juga ada gigi gigi-gigi dalam nah ini bebas ini yang ada safnya dan yang kecil yang tengah alirannya bagaimana ini kita lihat di sini ini nomor satu ada rumah kompanya nomor dua ini gigi dalamnya atau main gearnya kemudian ada nomor tiga ini adalah gigi luarnya dan nomor empat ini adalah pembatas antara gigi dalam dan luar ada di sini eh aliran fluida mengalir lewat sini jadi yang putih yang merah sorry itu masuk ke sela-sela ini baik di sisi luar dari pembatas ini maupun di dalam kemudian akan keluar lewat sini ini untuk pompa gear tapi modelnya model crescent atau inner gear model inner gear kita lihat ilustrasi dari crescent inner meter gear di dari merah ini mengalir ke sini jadi cairan luida terbawa oleh fluida sini hijau warnanya keluar ini yang di in apa main gearnya yang di gear luarnya sama di akhirnya terbagi menjadi 12 ini ini untuk kapasitas besar yang di atas ini apa ini nanti adalah fungsinya untuk mengatur tekanan mengatur tekanan seberapa yang dibutuhkan nanti ini kalau dibuka ini bisa di setel tekanannya berapa-berapa ini ini untuk eh pompa gear yang lain lagi ada model gerotor atau kita sebut dengan outer gear tadi inner gear di sini ada outer gear sama alirannya seperti ini ini adalah sisi-sisi untuk membawa cairan dan fluida kalau kita lihat disini ada garis strip strip ini outletnya ya keluar dan strip-trip yang di sini adalah internetnya ini garis ini ada di plat di pembagi pembagi aliran yang ada di dinding pompa biasanya di rumah pompa ini outer gear kemudian ada juga masih outer gear jadi ilustrasinya seperti ini ini gigi dalamnya gigi dalamnya nanti ini yang masuk langsung ke sambungan shaftnya dan yang sebelah kiri ini ini adalah otakirnya jadi ini otakir ini akan berputar di dalam rumah pompa ini dalam rumah pompa ini ah inletnya masuk dari sini masuk ke sini diputar ini puter secara jarum jam luida terbawa di sela-sela ini sela-sela ini dan disini mengalami penyempitan akhirnya luida keluar outlet ini di apa namanya itulah itulah kira-kira untuk pompa-pompa gear eh bentuknya seperti ini ini ilustrasi bentuknya nah untuk simbolnya masih tetap sama simbolnya masih tetap sama ada pompa yang lain yaitu seperti kaping pam atau pompa caping ya ini seperti ini jadi dia bentuknya ada bilah-bilah ini keluar lewat sini kebawa fluidanya kesini keluar kebawa kemudian kalau kita lihat dari sini sama fluida terbawa sini ini tetap masuk lewat samping ya Nah apa sih maksudnya kita menggunakan camping ini dalam hidrolik itu biasanya ada fungsi-fungsi untuk menaikkan temperatur daripada oli fluida ini jadi kalau dengan pompa seperti ini fluida yang keluar ini temperaturnya meningkat atau menjadi panas biasanya dipakai untuk pendingin-pendingin bentuknya untuk oil mist dan lain-lain itulah kira-kira pompa gear ke depan untuk bagian yang lain kita akan bahas pompa fan atau kipas silahkan yang belum subscribe di subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai